Duka di Bromo seakan tak kunjung usai. Insiden kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikabarkan terus meluas ke wilayah Jemplang. Tepatnya di Bukit Jemplang yang berlokasi di Desa Ngadas, kecamatan Poncok Kusumo, Kabupaten Malang. Tak hanya itu kebakaran juga mencapai kawasan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan. Angin kencanglah yang mengakibatkan api lebih cepat menyebar. Hal ini disampaikan oleh Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan. Ratusan personel diterjunkan untuk melakukan proses pemadaman. Berbagai metode pemadaman telah dilakukan sama tim gabungan, seperti dengan metode manual alias kebiok menggunakan ranting pohon, lalu memakai jet sprayer, serta melakukan penyiraman menggunakan tandon yang diangkut mobil pick-up. Kemudian helikopter Super Puma milik BNPB juga telah diterjunkan untuk melakukan waterbombing. Dikabarkan, ada 15 waterbombing yang akan dikerahkan dalam proses pemadaman api di Bromo ini. Ada pun kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah terjadi sejak Rabu 6 September 2023 siang. Sumber api pertama dikabarkan berasal dari Bukit Teletabis di Savana Kaldera Tengger. Kebakaran itu diduga karena pemakaian flare yang dibawa oleh oknum wisatawan untuk properti foto pre-wedding di area Bromo. Saat ini, oknum wisatawan itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!